Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Rabu 15 Maret 2023, Masmur 7, ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Bersyukur merupakan salah satu perintah yang tertulis dalam Alkitab. Apapun keadaannya, kita diminta untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Bersyukur berarti kita sedang mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Mengapa? Kita tahu bahwa seluruh hidup kita ada di tangan Tuhan dan Dia yang sepenuhnya mengendalikan hidup kita di dunia ini. Pada saat kita mengucap syukur dalam segala situasi, baik itu sehat ataupun sakit, suka maupun duga, gagal ataupun sukses, berarti kita sebagai manusia mengakui bahwa Tuhan memegang kendali penuh atas hidup kita. Mas Murtujuh sedang mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan adalah hakim yang adil dan berdaulat. Jika kita berdosa, maka sudah sepantasnya kita mendapatkan hukumannya. Namun jika kita dijahati orang lain, maka Tuhan pun yang akan bertindak memberikan keadilan bagi kita. Jadi, jika kita menerima sesuatu yang tidak baik, maka kita perlu mengoreksi hidup kita, adakah dosa yang telah kita lakukan atau tidak. Jika karena dosa, maka kita harus mengucap syukur karena Tuhan sedang menegur kita dan kita perlu bertobat. Jika bukan karena dosa kita, maka kita pun perlu mengucap syukur karena Tuhan sedang beracara terhadap hidup kita untuk menyatakan rencananya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, karena kami tahu bahwa Engkau berdaulat atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pertolongan-Mu dalam kesesakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.